Rakan-rakan media yang saya banggakan baru saja kita membuka posko yang hadir selain dari Kementerian Perhubungan ada dari Basarnas, KNKT, dari Menko PMK dari BUMN dan BUMS Korlantas juga hadir di sini dan itu menunjukkan bahwa koordinasi dan soliditas itu tetap terjaga dengan baik Rakan-rakan sekalian bahwa mudik kali ini memang diwarnai dengan eforia atau melonjaknya jumlah dari mereka yang mudik yaitu 193,6 juta yang naik kira-kira 45 persen dibandingkan tahun yang lalu Angka ini besar dan mengejutkan tetapi saya katakan bahwa 193,6 persen atau juta itu adalah satu pergerakan antara kabupaten artinya juga termasuk akulumerasi yang terjadi baik di Jakarta, di Jogja maupun di Surabaya dan tempat-tempat yang lain sehingga angka itu memang benar dan tahun lalu juga kita verifikasi angka 123 juta dengan perusahaan Telko Termanama angkanya benar nah angka tersebut sebenarnya memang justru bisa dipakai sebagai justifikasi bahwa kita alert untuk merakukan dengan serius oleh karena kami secara persatu bersama stakeholder melakukan rapat-rapat yang intent dan apa yang kita lakukan adalah menyiapkan cara bertindak di masing-masing lokasi sebelum kita melakukan cara bertindak seperti apa kita mapping dimana tempat-tempat yang krusial mungkin rekan-rekan juga tahu bahwa titik krusial itu di Cipali lalu di Merak lalu di Ketapang tetapi di laut juga ada titik krusial yang ada di katakanlah di Batam ada yang di Makassar Balikpapan dan juga Sulawesi Selatan dan juga Madura kalau berkaitan dengan udara dan kereta api relatif bisa kita menit dengan baik karena jumlah yang kita lakukan itu relatif sudah tertentu apa yang dilakukan pada saat nanti mudik Cipali kita secara detail menghitung visi rasio 0,7 dan kami bersama sudah menetapkan kapan melakukan kontraflow one way ganjil genap kakorlanta sudah menetapkan akan diberlakukan ganjil genap kalau one way dan kontraflow akan dilihat di waktu-waktu bagaimana keadaannya merah merah saya apresiasi sudah memberikan suatu solusi yaitu kalau mudik harus beri beli online satu hari sebelumnya kalau gosho tidak diterima jadi silahkan membeli lalu kami juga melakukan suatu delay system dimana tempat-tempat yang namanya res area menjadi tempat delay supaya tidak terjadi penumpukan di merah ini juga dilakukan di ketapang dan sebagainya di laut tentu kita tidak mungkin bisa melaksanakan sendiri kita koordinasi dengan stakeholder secara khusus kami melakukan suatu kunjungan ke Bandung dan ke Semarang mengumpulkan semua unsur terutama Kapolres Dandim dan Kadisu disitu kami jelaskan apa yang saya sampaikan hari ini bahwa kita inginkan mudik ini mudik ceria dan penuh makna lalu kami juga seperti yang tadi kami berikan kesempatan para Kapolres menyampaikan apa yang dilakukan dengan cara bertindaknya Alhamdulillah Kapolres memberikan suatu respon yang detail tentang apa yang akan dilakukan secara khusus ada beberapa yang ingin saya sampaikan bahwa seyokianya lakukan mudik dengan angkutan masal mobil pribadi apalagi motor seyokianya tidak digunakan terutama motor karena kecelakaan banyak 70% kecelakaan karena motor dan kita menyediakan juga valistas mudik gratis kalian yang ingin saya sampaikan adalah yang penting juga untuk keselamatan berlembangan adalah balon udara kita tahu balon udara sering terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur dan dua titik yang sudah resmi diberikan kesempatan adalah di Pekalongan dan Wono Sombro di luar itu ilegal dan bisa ditindak rekan-rekan wartawan hari-hari ini kita akan kolaborasi tempat ini akan secara real time menyampaikan darat laut udara ASDP tentang apa yang kita lakukan di tempat-tempat itu dan hari ke hari setiap hari kita akan melakukan PIKON dan kita akan berkomunikasi secara random terhadap pihak-pihak yang akan kita komunikasikan selagi-lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan media media adalah satu partner yang penting untuk menjadi bagian dari keberhasilan mudik semoga apa yang kita lakukan kita kita jalankan dengan baik terima kasih terima kasih